Halo teman-teman independent hikers, jumpa lagi dengan aku Esti, dan samping aku Kak Bintang, dan ini perkenalkan diri kamu Perkenalkan nama aku Riri, Riri ini temanku Daki kuno juga ya Kak? Katanya sih begitu, tapi aku gak yakin seperti biasa Iya, masih pemula itu Jadi teman-teman hari ini seperti permintaan teman-teman katanya Esti di Instagram, di Youtube itu banyak komen yang nanyain Kak kapan bikin review lagi, Kak kapan bikin review lagi gitu Ya saya itu mau aja bikin review dari temannya, karena saya males ngomong sendiri Saya sebenernya bisa ngomong sendiri, karena bisa gitu, cuma gak senang Takut dikira jomblo ya? Takut dikira jomblo, itu yang saya takutkan di dunia ini, saya gak takut hantu tapi takut dikira jomblo Oke, takut dikira kesepian lebih tepatnya Iya bener, kalau ada orang kan rame gitu Betul, makanya saya anjak Riri dan memaksa Esti untuk bikin video ini Aku dipaksa Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol soal khas, kita akan bikin seri, kita akan bikin seri kompor, kita akan bikin seri tenda Banyak tenda akan kita review, kita akan bikin seri sepatu, banyak jenis sepatu kita review, kita akan bikin seri peralatan masak, panci, kita akan review banyak sekali jenis Kita akan bikin seri, semua peralatan gunung kita akan review satu persatu persatu Yang kita review adalah barang-barang yang sudah pernah saya pakai pribadi, begitu Dan ini bukan endorse, saya beli pakai uang pribadi, ya setelah si review meskipun dijual bisa jadi kan Yang mau beli nih Setelah dipakai beberapa kali dijual dengan harga yang lebih mahal gitu Kenapa bisa lebih mahal, karena yang pakai saya Ini adalah kita review beberapa tas Osprey yang pernah saya pakai Oke, yang pertama nanti kita akan mereview Ini adalah video review, preview saja, bukan review ya, preview Ini adalah Osprey Stratos Osprey itu adalah merek tas pendaki gunung yang terkenal di dunia Hampir semua pendaki gunung kelas profesional kenallah merek ini Dan kalau kamu lihat para pendaki gunung atau orang-orang backpackers dari Amerika dari Eropa Itu rata-rata tasnya adalah Osprey kalau kamu amati Ini Osprey Stratos 34 Nanti kita akan review terus kemudian Jadi tunggu ya video-video kami selanjutnya Ini adalah Osprey Stratos 36 Sama-sama seri Stratos tapi ini sistemnya beda Stratos itu ciri khasnya adalah dia ada rangkanya Rangka kawatnya kalau kamu rasain kan disini ada rangka kawatnya ya Semacam kayak kawat aluminium atau titanium Aku nggak begitu paham Terus kemudian ya sistemnya ada antara bodi dengan dudukan punggung itu ada lubangnya Stratos enaknya adalah dia itu bisa disini punggung kamu nggak basah Karena antara Kalau keringetan ya Kalau keringetan ya Ada selah-selah Ada selah-selahnya Di Stratos ini pun sama kan Coba lihat ke kamera Nah ini ada selah-selahnya antara punggung dengan bodi tas Dan dia ada rangkanya Jadi dia bisa berdiri begini nggak letoi Terus kemudian lumayan nyaman dipakai begitu Dulu saya pakai Stratos tapi sekarang tidak lagi Karena Stratos agak lebih berat Saya pakai yang lain nanti kita lihat Bedanya antara Stratos yang 36 dengan Stratos yang 34 ini adalah sistemnya Kalau Stratos 34 ini kayak tas sekolah kamu Ngomong-ngomong Riri masih sekolah kan? Iya Dia anak sekolah nih kelas 2 SMK ya SMK Gitu Jadi Saya ajak bikin video ini pun minta izin orang tuanya Biar nggak dianggap eksploitasi anak di bawah umur Kalau ini sistemnya bedanya adalah dia ada Apa namanya Kayak tas gunung pada umumnya Jadi kayak resak gitu aja Terus ada tarikannya disini Terus kemudian untuk nutupnya dia di Apa namanya Dikaikan Seperti ini kayak tas pada umumnya Oke Lempar Ini Ini lagi kak apa? Ini talon 33 Ini spray talon 33 Inilah yang tas yang saya pakai saat ini Jadi ini yang paling sering saya pakai seri talon Favorit kah? Favorit Bedanya dengan Yang tadi Ini Ini Itu adalah Ini itu nggak ada frame nya Jadi kita bisa gulung Tapi jangan digulung juga ya Emang 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 ya Jadi nggak ada frame kerasnya Nggak ada besinya Jadi Terus kemudian Antara punggung sama body Tas itu cuma dilapisi Mesh kecil dan Apa ini namanya itu Busa-busa gitu Nggak ada kayak tadi Ini Lobang yang Lobang angin yang Bikin adem di punggung Tapi bagi saya nggak ada masalah Ini Lobang anginnya cukup untuk punggung saya Dan saya bukan jenis orang yang berkeringat banyak Jadi ya Lebih ringan ya kak? Oh sangat ringan Ini beratnya paling 800 gram Ini sampai 1,2 kilo Lebih Gitu Ini Buat kak Bintang suka pakai tas ini Ini ya Ya karena ringan nya yang saya suka Dan Rasanya di punggung lebih cocok Untuk saya Mana tas yang bagus Itu tergantung Punggung kamu Masing-masing Tentu saja Setiap tas itu punya Ergonomi beda-beda Jadi Setiap punggung yang beda Harusnya pakai tas yang beda juga Tergantung Tergantung Sebelum kita bahasin itu Kita bahasin dulu deh Ini adalah sama Ini talon Talon tapi yang Empat-empat Warnanya sama Hitam Ukurannya juga sama Ya itu 33 Ở 33 33 43 Itu 44 44 Ini juga Favorit saya Kalau saya mendaki gunung Lebih dari 3 hari Ya Kalau 32 Kan paling pakai peralatan sedikit kan Bekalnya juga sedikit cukup Kalau butuh banyak Aku bawain Lebih muat banyak 10 L Lebih besar Beratnya juga Beratnya 900 gram masih sangat ringan dan ini juga, kalau ini ada rangkanya juga, cuma beda dengan yang tiga-tiga, gak ada rangkanya tapi rangkanya lebih keras ini ya, ada rangkanya kalau ini, yang talon empat-empat beda dengan talon tiga-tiga yang gak ada rangkanya kalau dipakai lebih enak mana? lebih enak tiga-tiga tentu saja, tapi ini pun sangat nyaman dipakai untuk saya itu pengalaman saya ini kan ceritanya ngobrol pengalaman saya ini Osprey High Clite nah, dua ini Osprey High Clite kalau ini belum pernah saya pakai saya beli dan belum pernah saya pakai, karena ini masih ada logonya, masih baru ya? masih baru ini masih, belum sempat saya pakai harganya bahkan masih ada, satu juta satu juta tiga ratus, sekian High Clite itu mirip dengan apa tadi namanya Stratos, dia ada ini nya, yang High Clite 32 nah, nanti detailnya kita akan review satu persatu ya supaya kamu paham, jadi kalau kamu pengen beli atau pengen tahu rasanya gimana nanti setelah kita review ini saya belum bisa komentar gimana rasanya karena saya belum pernah pakai, ini mendaki gunung ini High Clite 32 terus ini ada High Clite lagi ini High Clite 18 18 sweater, ini kecil sekali ada rangkanya juga desainnya juga sama, dia ada antara punggung dan bodi tas itu ada sela-selanya, ini membuat punggung kita lebih adem gitu ini kecil untuk apa? ini biasanya untuk mendaki gunung yang kita tek-tok begitu, jadi naik terus turun lagi atau biasanya ini dipakai oleh temen wanita saya, kalau mau mendaki gunung yang kecil-kecil yang dia gak bawa tenda dan tendanya ikut saya emang sengaja dikasih tas begini supaya dia, terus kamu gak bisa bawa tenda? ah gak apa-apa, tendanya ikut saya kan gak berat juga ya? ya gak berat, ini kan meringkankan kamu katanya depanin haters kak, untuk urusan itu kita boleh nakal dikit ya jadi ini biasanya biar dia gak perlu bawa barat juga kasihan juga, kalau wanita atau biasanya di adik saya gitu ya, adik-adik yang belum buat bawa sendiri saya suruh bawa atau buat tek-tok begitu, itu kayaknya yang akan kita review ke depannya ya ada berapa tadi? satu, dua, tiga, empat, enam ya? enam kita mau di sini enam kalau kamu minta bro bintang review osprey apa? silahkan ya, tapi selanjutnya kirim barangnya kesini nanti kita review ya? iya, nanti saya review setelah saya gunakan dulu saya punya beberapa osprey yang lain cuma sudah saya jual karena gak kepake kan begitu, ini pun sebagian akan saya jual karena Stratos itu dua akan saya jual teman-teman yang mau beli silahkan nanti setelah di review ya silahkan chat admin ya oke, nanti dapat harga khusus jangan berharap lebih murah ya ini pasti lebih mahal daripada harga baru gitu, karena sudah pernah saya bikin bantalan tas itu dan saya tidur saya ileri gitu jadi banyak sejarah bagi saya, banyak kenangan di tas itu dan gak saya lepas dengan harga murah oke, saya rasa itu dulu kita akan ketemu di video-video selanjutnya bahas soal tas lebih detail oke, dadah 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 selamat menikmati selamat menikmati